Ratusan warga di kota Cimahi, Rabu pagi menggeruduk rumah salah seorang pengacara, sekaligus penyiar radio swasta. Perwakilan masa berunjuk rasa karena merasa tertipu investasi bodong yang nilainya mencapai puluhan miliaran rupiah, dengan korban mencapai ribuan di Jawa Barat. Masa menuntut pembalian uang investasi dengan jaminan rumah mewah. Masa yang merupakan warga dari kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan kota Cimahi, mendatangi rumah kediaman seorang penyiar radio swasta Monang Saragi. Kedatangan masa untuk meminta agar mengembalikan uang investasi para nasabah yang totalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Masa sempat berorasi di depan pintu gerbang perumahan dan dijaga ketat aparat kepolisian. Namun mereka tak puas dan akhirnya mendatangi rumahnya untuk melakukan mediasi. Rata-rata korban sudah menyetor dana investasi bervariasi mulai dari 5 juta hingga 500 juta rupiah dalam menjangka waktu beberapa tahun. Investasi tersebut tadinya dijanjikan untuk membuka usaha pertanian di sejumlah lokasi. Namun ternyata investasi yang berkedok kooperasi tersebut diduga bodong dan hingga kini uang nasabah belum dikembalikan. Para nasabah kooperasi pun kecewa. Beliau sebagai ketua kooperasi jasa hukum Radio Mora menanyakan tentang perkembangan kooperasi investasi dan lain sebagainya. Ternyata hasil dari kesepakatan kami dengan beliau selaku ketua kooperasi melalui pernyataannya per bulan Maret terakhir sampai 31 itu akan ditransfer ke rekening masing-masing. Nilai investasi semuanya jadi berapa bu totalnya kira-kira? Saya sama anak saya ya 22,5 kali ya. 21 kali 3, 7,5 kali 3 aja. Itu dijanjikannya seperti apa sih bu? Per 6 bulan sekali cair. Per 6 bulan berapa persen dari nilai investasi? Cair itu 7,5 juta, kalau 3 tahun jatuhnya 26 juta. Kalau per 6 bulan 36 juta. Setelah berjalan alot selama kurang lebih 2 jam, masa yang datang menyanggupi keinginan Monang Saragi untuk meminta waktu pembayaran hingga awal Maret 2019 dengan jaminan rumah mewah yang ditempatinya saat ini. Masa akhirnya membuarkan diri di bawah pengawalan aparat kepolisian. Dari informasi korban, saat ini tercatat sebanyak 5 ribu lebih nasabah di Jawa Barat yang menyimpan dana investasinya senilai 80 miliar kekoperasi yang dibentuk oleh Monang Saragi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV